PEMBICARA 1 Pelayanan pengajaran berdasarkan desktop komputer dan video, tetapi akhir-akhir ini pelayanan mobile phone dan teks dokumen juga sudah dipadukan. Dengan demikian kami dapat menerikan pelayanan yang baik dan berguna bagi murid. Kami percaya ini pelayanan yang sangat kreatif. E-learning didirikan untuk pendidikan masyarakat, tetapi isinya setingkat akademik. E-learning diarahkan untuk melengkapi kelemahan pendidikan masyarakat. Dalam perkembangannya, murid-murid menyambut positif karena e-learning dapat digunakan tanpa batas waktu dan tempat. Tujuan utama dari e-learning adalah membentuk kemitraan antara sekolah dan provider guna melayani pendidikan murid secara pribadi. Smart learning juga telah mengubah ruang kelas. Sebagai pengganti buku, murid menggunakan tablet PC. Murid-murid terlihat terbantu dalam belajar dan mencari jawaban pertanyaan di internet. Inilah apa yang terjadi di dalam smart classroom. Karena saya betul-betul melihat, saya dapat mengerti bahan yang lebih baik. Saya belum paham tentang tablet PC, tapi saya tidak dapat mencari informasi dengan papan tulis. Di dalam buku saya hanya mengabaikan bagian yang saya tidak tahu. Tetapi sejak saya dapat check internet, saya belajar lebih banyak. Di smart classroom tidak ada papan tulis, buku, atau pen. Sebagai penggantinya ada electronic board, lecture desk, laptop, tablet, dan multimedia learning. Sungguh, suatu metode pembelajaran yang sangat cerdas.